Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru Indonesia Teman-teman, kita lanjut pada modul kedua di Merdeka Belajar Modul ini adalah tentang mendidik dan mengajar Mendidik secara menyeluruh Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak Baik secara lahir maupun batin Pengajaran itu adalah salah satu bagian pendidikan Sama halnya mengajar adalah salah satu bagian mendidik Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Sekaligus instrumen tumbuhnya unsur peradaban Pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid Menuntun segala kodret yang ada pada diri murid Menuju keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat Pendidik tidak dapat menentukan dan perganda atas hidup tumbuhnya murid Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan Dengan mengerahkan segala daya upaya Untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmaninya Dalam memperbaiki perilakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya Anak-anak tumbuh sesuai kekuatan kodretnya yang unik Tidak mungkin pendidik itu bisa mengubah padi menjadi jagung Tetapi pendidik itu bisa menjadi tumbuhnya padi menjadi padi yang unggul Juga membuat jagung menjadi jagung yang unggul Tidak bisa merubah Pendidik tidak hanya mengajarkan pengetahuan Tetapi meningkatkan kemampuan berpikir keribus Dan mengembangkan kecerdasan batin Pendidikan pikiran atau intelektual murid Itu sebaiknya dibangun setinggi-tingginya Seluas-luasnya, selebar-lebarnya Untuk mewujudkan perkehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya Setiap murid itu memiliki kekuatan-kekuatan Yang memerlukan tuntunan orang dewasa Sehingga harapan dia menjadi seperti apa nantinya Seperti yang ada dalam gambar ini Entah itu dia mau jadi pelukis Menjadi polisi, menjadi jurnalis Atau apapun orientasi yang ada dalam pikiran mereka Harus kita kembangkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya Kita harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif Memberikan pembelajaran yang mampu membuat anak itu Respon terhadap apa yang kita berikan Kebudayaan adalah hasil akal budidaya manusia Yang merupakan buah dari tuntunan atau pendidikan Kebudayaan itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman Sehingga kalau kita melihat gambar yang ada di sini Ini adalah permainan tradisional Sementara yang atasnya adalah permainan game online Ini menunjukkan bahwa kebudayaan berkembang sesuai zaman Tapi jangan takut Peran pendidikan apalagi yang mendidik secara melurung Kita tetap bisa membuat kebudayaan Indonesia tetap lestari Jadi gambar di sini adalah tradisional tetap bisa kita lestarikan Budaya gotong royong, kerjasama Itu adalah salah satu kebudayaan yang layak untuk selalu kita lestarikan Pendidikan selama satu abad Apa maksud? Kalau kita melihat masa kolonial Sistem pendidikan dengan adanya perintah dan sanksi Itu merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar Ternyata menjadi warisan bagi guru dalam mendidik Terkadang kita melihat Kalau melihat gambar di samping ini Saat anak terlambat Atau saat anak tidak mengerjakan budaya Kita akan meminta mereka lari lapangan Lari puter lapangan Atau suruh diam di depan dan mengangkat salah satu kaki Hal itu adalah warisan pendidikan kolonial Pendidikan yang hanya memikirkan tentang pengetahuan atau kognitif Contohnya adalah pada saat anak itu mendapatkan nilai bagus Akan mendapatkan penghargaan Sementara anak yang tidak mendapatkan nilai bagus Akan dianggap tidak bisa Karena untuk mendapatkan nilai bagus ini Dia harus belajar hingga larut malam Atau bahkan belajar sekuat tenaga Untuk mendapatkan nilai bagus di saat akan ada ulangan Pada zaman kolonial itu ada diskriminasi Adanya perbedaan pelakuan terhadap anak-anak pribumi Untuk mendapatkan pendidikan Sementara dalam gagasan Ki Hajar Dewantara Sistem pendidikan itu harus humanis dan transformatif Yang dapat memelihara kedamaian dunia Sehingga pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita Adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan Ki Hajar Dewantara mengungkapkan yang namanya Sistem Among Eng Narsosong Dodo Seorang guru itu haruslah memberikan contoh yang baik kepada muridnya Eng Matiyo Mangon Karso Seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid Tutwuri Handayani Seorang guru harus memberikan dorongan Dan menjadikan murid itu mandiri Pendidikan kultural Yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya Pendidikan kultural ini Yang akan melengkapi dan mempertajam Juga memperkaya pendidikan kecerdasan murid Kita bisa mengungkapkan Atau menghargai pendapat-pendapat yang murid Sampaikan di kelas Kita juga mengajarinya pada perkembangan teknologi Sehingga pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya Bisa kita cipta Ciri-ciri utama Pagi hajar Dewantara adalah kemerdekaan setiap murid Mampu mengatur dirinya sendiri Agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka Dalam ketertiban bersama Demi terwujudnya cita-cita pendidikan nasional Naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman Tuntunan yang baik kepada murid didasarkan pada panduan, teori, pengetahuan, tuntunan yang terbaik Pendidikan atau tuntunan yang terbaik itu memberikan hak dan kesempatan belajar murid Sesuai keinginan dan minat bakat murid Bersama mari kita menjaga dan menolak semua bahaya yang mengancam kekuatan-kekuatan dan potensi yang sedang tumbuh dalam diri murid kita Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan hidayah dan memunculkan budi pekerja Manusia yang merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya mandi Itulah kodras bagi manusia Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan gambar yang ada di sini? Ini adalah mendengarkan keluh kesah atau pendapat anak Kita memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan Tidak harus dari kita untuk memberikan sesuatu materi Pendidikan atau tuntunan seyogia yang mampu memberikan didikan lahir maupun didikan badan kepada murid Agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya Jadi pendidikan adalah tempat persemehan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerja Pikiran dan jasmani Manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan lahir badannya sendiri Tidak bergantung pada orang lain Pengembangan budi pekerja ini melalui olah cipta pikiran Olah rasa karakter pengembangan budi pekerja Olah karsa kemauan Dan olahraga jasmani Nah, sebagai guru kita harus perencanakan pembelajaran yang baik Kita memberikan fasilitas pada anak-anak sumber belajar yang bisa diakses oleh anak dimanapun Kita memberikan kesempatan mereka untuk ikut berpartisipasi di kelas Dari gambar yang ada di sini, salah satu guru memberikan soal dan anak membantu untuk membagikan ke temannya Gambar yang ada di sini, ini adalah sumber belajar yang bisa diakses anak dimanapun Pembelajaran daring di rumah bisa dilakukan dari sumber belajar yang dekat dari murid Kognitif dimulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi hingga mengkreasi Ini bisa diwujudkan dalam jenjang mulai dari kecil, dari TK, SD, SMP, ataupun SMA Dengan tingkat kompleksitas materi yang berbeda Tetapi perkembangan kognitif mulai mengingat hingga mengkreasi ini tetap bisa kita lakukan Nah, ini adalah gambar anak Kekuatan kognitifnya disesuaikan dengan jenjang Ini anak mulai bertanya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar Kita memberikan kebebasan pada anak Untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan bakat masing-masing Tujuan pendidikan adalah mengasah nalar murid Dapat terwujud sebagai bekal pengembangan budi pekerti murid Jadi mendidik dan mengajar Itu adalah salah satu peran pendidik di masa kulit yang merdeka ini Harus memahami karakteristik kebutuhan minat anak Tidak apa yang kita inginkan harus tercapai Pahami kebutuhan murid Pahami perbedaan murid Pahami masing-masing murid itu mempunyai keunikan yang tidak sama Dari saya, silakan Bapak Ibu bisa melihat modul lengkapnya di platform Merdeka Mengajar Jika yang saya sampaikan ada salah, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih